Padahal selama ini jauh dari gosip miring, siapa sangka Roger dan Warta kebergok simpan api khusus untuk berhubungan dengan sosok ini? Judmeiris keemosi buat chat cewek. Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pasangan artis Roger dan Warta dan Judmeiris ke selama ini memang jauh dari gosip miring. Rumah tangga Roger dan Warta dan Judmeiris ke pun, tampak adem ayam dan juga kompak sampai detik ini. Yaps, kabar tak sedap nampaknya tak pernah menyelimuti pasangan Roger dan Warta dan Judmeiris ke. Apalagi seperti dikutip dari gridhits.id, mereka sudah dikaruniai anak yang lucu. Putra yang lucu itu diberi nama Syakwil Kaili dan Warta. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah. Kehadiran putra keduanya pada Juli 2022 lalu pun memperkuat jalinan kasih mereka. Hubungan Roger dan Judmeiris ke pun semakin erat. Ternyata dibalik keharmonisan mereka, ada satu cerita yang terselip. Roger dan Warta kepergok Judmeiris ke mainkan handphone khusus untuk berhubungan dengan sosok ini. Hingga sang istri kaget. Kronologis Roger dan Warta simpan HP khusus. Kendati adem ayam selama pernikahan, Judmeiris ke sempat kesal hingga sok mengetahui rahasia besar Roger dan Warta selama menikah dengannya. Dikutip dari laman gridpop.id, hal itu terungkap saat Roger dan Warta dihipnotis oleh Uyakuya di Youtube Uyakuya TV. Roger dan Warta ternyata memiliki ponsel khusus untuk menghubungi seseorang. Mendengar pernyataan itu, Judmeiris ke kaget. Roger dan Warta menyebut ponselnya tersebut disimpan di lokasi khusus untuk berkirim pesan kepada seseorang. Awalnya, Roger dan Warta sempat mengatakan unek-uneknya kepada sang istri yang sering melarangnya bermain PlayStation. Padahal Roger dan Warta mengaku sangat menyukai permainan itu. Demi bermain PlayStation, Roger dan Warta mengaku sampai pernah membohongi Judmeiris ke. Gue pengen jujur sebenarnya, gue udah beli PS yang paling baru. Ucap Roger dan Warta dalam keadaan dihipnotis dikutip dari tribun jakarta.com. Kapan belinya? Tanya Judmeiris ke. Udah sebulan gue taruhnya di rumah temen. Jawab Roger dan Warta. Terus kapan mainnya kalau di rumah temen? Tanya Judmeiris ke. Diakui oleh Roger, ia beberapa kali membohongi istri demi bermain game terbarunya. Misalnya nih, bilangnya mau ke dokter Gigi, gak tahunya ke rumah temen. Main gitu, ucap Roger dan Warta. Mengetahui hal tersebut Judmeiris ke tampak kesal. Judmeiris ke mengingat sang suami memang beberapa kali izin untuk ke dokter Gigi. Dia izin ke dokter Gigi, tanya Uyakuya. Iya, sering banget ke dokter Gigi tapi nyampe rumah kayak gak ada hasilnya. Aku bilang, loh mana kok gak ada hasilnya? Dia bilang dokternya gini gitu, dia selalu nyalain dokternya. Cerita Judmeiris ke. Judmeiris ke mengaku sudah tak pernah lagi menemani sang suami ke dokter Gigi. Semenjak ia lahiran. Ia akhirnya mendapat jawaban mengapa pengobatan sang suami dengan dokter Gigi belum juga selesai sampai saat ini. Aneh aja namanya dokter Gigi benerin Gigi, sesusah apapun gak mungkin selama itu. Ini dari aku hamil sampai lahiran. Sampai anak 8 bulan gak gelar-gelar. Sambung Judmeiris ke tanpa kesal sambil menepung jidatnya. Tak hanya sampai di situ, Roger dan Warta mengaku memiliki ponsel lain yang tak diketahui oleh Judmeiris ke. Mulanya Judmeiris ke sempat menyangka ponsel tersebut khusus untuk chat bersama perempuan lain. Ini satu gak pernah gue kasih tau ke dia sekalipun, ucap Roger dan Warta. Buat chat cewek, tanya Judmeiris ke meninggi. Iya, handphonenya ditaruh di mobil di belakang jog. Jadi itu jog bisa dilipat ada tempat obeng. Gue taruh di situ, kata Roger dan Warta. Dijelaskan oleh Roger dan Warta, ponsel tersebut khusus digunakannya untuk berkomunikasi dengan teman-teman komunikasi game Playstation-nya. Itu handphonenya khusus namanya Adi. Ada cewek sama cewek kontaknya, kita sering main rame-rame. Tutur Roger dan Warta, Hah gimana sih main apa? Tanya Uyakuya. Main PS, ucap Roger dan Warta yang langsung membuat Judmeiris ke istighfar. Ini komunitas main PS, kan kita pada sering mabar kita janjian di situ. Daripada mereka telpon KP gue, ntar gagal lagi, gak boleh main. Kata Roger dan Warta. Oh jadi ini teman-teman khusus main game? Tanya Uyakuya. Iya, jawab singkat Roger dan Warta. Sebagai informasi yang dikutip dari tribunmedan.com, Roger dan Warta dan Judmeiris ke menikah pada 17 Agustus 2019. Pernikian keduanya diketahui penuh dengan tantangan, pasalnya saat itu keduanya diketahui beda agama. Kendati demikian tak membuat Roger dan Warta patah semangat untuk memenangkan hati Judmeiris ke. Aktor kelahiran 20 Mei 1982 tersebut pun sampai rela mengejar aktris cantik tersebut hingga ke kota kelahirannya yaitu Aceh. Akhirnya perjuangan Roger pun tak sia-sia. Setelah berhasil memenangkan hati Judmeiris ke, dan keluarga sang istri, kini ia sudah resmi menjadi suami dari Judmeiris ke. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai anak pertama pada 2020 yang berjenis kelamin laki-laki bernama Syakwil Kaili dan Warta. Kemudian pada 22 April 2022, putra keduanya lahir dan diberi nama Joril Kenzi dan Warta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.